Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik Oke, kali ini kita akan belajar tentang lingkaran Rumus lingkaran kita sudah tahu keliling adalah 2xPxR Kalau mau 2xR jadi D ya, PxD juga boleh Sedangkan luas lingkaran adalah PR2 Kalau mau pakai PD2 boleh, PD2 dibagi 4 Sedangkan panjang busur adalah sudut kali jari-jari yang SxR Luas sektor, ini juga luas lingkaran, bisa juga setengah kali alas, kali tinggi Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik Contoh ya, Dio mengelilingi taman yang berbentuk sektor lingkaran dengan sudut Siku Bila jari-jarinya R sama dengan 7 meter, maka keliling taman berapa? Siku S-nya ini, R-nya 7 Nah, karena Siku adalah 11 per 7 ya Oke, kita akan cek ya, caranya akan mudah Untuk mengelilingi barangkali ini, Gio bisa berangkat dari mana saja Mau dari atas boleh ya, dari atas berarti dia melengkung ke bawah, kemudian ke kiri dan kembali ke atas gitu ya Jadi kelilingnya bukan hanya seperempat lingkaran ya, tapi ada jari-jarinya juga Oke, nah keliling jadi R ditambah A ditambah R ya, kalau kita mulai dari R, kalau dari tengah ya, ke atas ini R, kemudian A ditambah lagi R ya, bukan hanya A ya, untuk keliling tamannya Maka kelilingnya sama dengan R-nya kan 7, kita tahu ya Ditambah A-nya itu adalah S kali R, ditambah 7 lagi Nah, ini S kali R kan A ya, tanjang busur ya Oke, kita peroleh 7 Nah, S-nya itu kan sudutnya siku-siku Siku-siku itu adalah 11 per 7 ya Dikalikan 7, nanti 7-nya coret, jadi tinggal 11 saja Ditambah lagi R lagi 7 ya Maka kita peroleh 25 meter Selesai Belajar matematika asik dan kreatif bersama api Oke, latihan berikutnya Sama, cuma jari-jarinya 14 Berapa ini ya, keliling dari taman tersebut Caranya sangat mudah Jadi kita ngelilinginya, keliling bukan hanya A ya Oke, keliling kita akan mulai Misalkan kalau dari pusat semacam S ini Maka kita akan naik dulu R Kemudian turun melengkung A, ditambah lagi R gitu ya Oke, jadi ini dia R, tambah A, tambah R Nah, sedangkan R-nya sendiri 14, kita sudah tahu 14, sudah tahu R-nya Nah, A-nya adalah S kali R ya, sudut kali R Sudutnya, siku-siku adalah 11 per 7 R-nya 14 Jadi 11 per 7 kali 14 14-nya corek dengan 7 ya Ini jadi 2 2 kali 11 adalah 22 Tambah 14, tambah 14 ya 22 tambah 28 adalah 50 Selesai sudah ya Belajar matematika asik dan kreatif bersama api Nah, kalau jari-jarinya adalah R Hmm, maka keliling tamannya berapa dalam satuan R Jadi jari-jarinya ini bebas ya Jari-jarinya bebas Tapi R gitu ya Oke, jadi kita akan menemukan rumusnya Kita sudah tahu mengelilingi R tambah A tambah R ya Sedangkan R-nya sendiri S kali R Oke, nah S-nya siku-siku gitu ya 11 per 7 kali R Nah, ini ada R-nya semua Oke, jadi kita peroleh adalah 25 per 7 kali R Loh, kok bisa 25 per 7? Kan yang R ini 7 per 7 Yang R kanan juga 7 per 7 Jadi 7 per 7 tambah 7 per 7, 14 per 7 Tambah 11 per 7, jadi 25 per 7 kali R Selesai Jadi kalau R-nya 7, tinggal coret jadi 25 Gitu saja ya Belajar matematika asik dan kreatif bersama api